Intro Suapan pertama buat kalian Hari ini Gue lagi pengen banget makan makanan Padang Tapi gue pengen yang autentik Bahkan gue kangen banget sama Satu lauk yang biasanya ada di Padang Tapi susah banget nyari di Jakarta Dan gue menemukan ini guys, di tempat makan satu ini nih Namanya adalah rumah makan Mekarjaya Kabarnya disini itu dia menjual Lauk ikan bili guys, ikan bili Ini warga Sumatera Barat pasti tau nih Ikan bili itu ada ikan autentik yang cuma ada di Sumatera Barat Adanya di Danau Singkara dan Danau Maninjau Jadi benar penasaran langsung aja kita ke dalam Kita tanya ya apakah bener ada ikan bili Let's go guys Rumah makan Padang yang gue datengin ini berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan Namanya adalah rumah makan Mekarjaya Berdiri dari tahun 1996 Yang artinya sudah berjualan sekitar kurang lebih 28 tahun Jadi bisa termasuk dibilang legend juga sih Halo udah Saya mau mesen nih Tapi sebelum itu saya pengen nanya nih Disini bener ada gula yang gak jeboh udah? Gak jeboh? Oh ada Gue kangen banget nih guys Sudah lama gue ngomong-ngomong Gue banyak, gue rasa padeng Oh iya, gue rasa padeng Terus ikan bilihnya ada udah? Ikan bilihnya ada Wih, mantap Di cabai hijau, di cabai hijau, di cabai hijau Di cabai hijau By the way, ini bilhnya dari Danau Singkara Atau meninjau udah? Aku tidak tahu ya Oh ada antara itu lah Misalnya kalau tidak ada di Padang, dari Medan Oh iya ada juga sih Gue pernah dengar di Danau Toba juga ada Yang jadi bawa bibitnya dari Sumatera Barat Di bawahnya ke Sumatera Utara Oke udah, karena saya lagi diet Jadi saya mesen satu piring aja yaudah ya Oke, tapi saya bawa piringnya sendiri boleh? Boleh Ini udah piringnya Itu, yes, boleh Itu apa udah yang digoreng? Oh ayam pok Boleh, sekarang saya milih lauknya yaudah ya Boleh, sayur ini deh Boleh, daun singkong Boleh, daun singkong Boleh, sambalnya campur yaudah ya Merah sama hijau Terolau ke dimana ya Saya langsung gajebo nih udah Saya tahu nih, pasti ini Nah, ini tuh bagian sandung lamor yaudah ya Ini pada-pada satu hari bisa habis berapa kilo gajebo nih udah Kalau kira-kira nggak tahu Nggak tahu ya orang lebih Sepuluh lebih lah ya Lebih lah ya Kurang lebih Boleh kasih kuah udah? Baiklah Ini pakai santan nggak ada kuahnya? Kalau ini nggak Nggak ya Kalau bumbunya sampah dia biasanya nggak pakai santan Emang Sip Sama Gula etang busu tadi Ada udah? Ada Ada Campur aja udah Kurai semuanya Itu ada apa lagi tuh Selain etang busu itu Selain etang busu ada babat Boleh etang busu sama babat Full jerawan Kita Tidak makan Ayam-ayaman guys Akannya jerawan Boleh langsung aja udah Hantam aja Sama Ikan bilinya udah Tuangin aja udah Jari yang boleh tuh Jari yang Ini udah nih Bede-bede asli mana Asli mana Asli padang Bukan Bukan ya Ini satu lauknya berapa udah? Untuk ikannya aja Untuk ikan dilinnya Satu korsi 27500 Kalau gak jebok Sama ya Jadi rata-rata 27500 Sama ya Rata-ratanya sih 2700 Cuman kalau ini Gajanya sama Tambutin sama Tunjang itu Sama ya Boleh otak gak? Ayo ada otak Boleh udah Gule bana Tadi pengen nanya ini Ada otak gak? Ada otak gak udah? Kita kuatnya udah yang marah Gue udah siram pake Kuah caben Wah Gule bana nih Mantap nih Sip Udah dulu udah 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 rendang gak? Wah iya Rendang Rendangnya Minyaknya banyak nih Autentik nih harusnya nih Pake kelapa yang sangat tua ini Sip Udah itu dulu udah Ini dulu By the way ini totalnya berapa udah? Berapa ini ya? Berapa ini? Nih saya dikta nih Ini dua tadi Catat dulu Catat dulu Ya boleh Ih berat cuy Ya nasinya lima Gajibonya dua Otam busu satu Terus babat satu Mulai otak satu Kita kan pilih benar Jadi 203 Siap 203 ribu Ya termasuk murah lah ini Guys Dengan lauk sebanyak ini Porsinya Ini baru pertama kali ya Lihat orang ya Ini udah kalau di Sering Waduh Thank you Thank you udah Siap Siap boleh nyantap dulu ya udah ya Silahkan Oke thank you udah Kali ini karena gue lagi diet Gue mesennya satu piring aja Gue mesen nasinya gak terlalu banyak Dan lauknya juga Cuman Tujuh aja guys Nah makan makanan yang berlemek ini kan Emang kurang sehat untuk tubuh Dan gue dapat anjur dari dokter Untuk selalu rutin konsumsi Minyak ikan Buat menjaga Kadar kolesterol gue Dan jantung gue tetap sehat Nah minyak ikan yang direkomendasi ini tuh adalah Black Mors Omega Daily Odorless Nah ini tuh gue rutin banget guys Minumnya Sebelum makan makanan yang berlemak seperti ini Gue rutin minyak ini Biar sehat Dan lambung tetap bisa dimanjakan Mulut juga nikmat Karena mengandung omega 3 Dan pastinya udah halal MUI Oke guys Kita minum dulu ya Oh tapi sebelum makan kita baca Udah baca dua dimulai Amin Langsung guys Minum Bismillah Kita pake dulu hensasi scissor guys Kenapa pake hensasi scissor Karena gue mager Cucu tangan Oke guys Coba dulu ya guys Aromanya sih ini Aromanya padang banget ya Bismillah Soapan pertama buat kalian Kan bilinya nih Ini kan bilinya besar-besar nih Feeling gue emang dari Medan deh Soalnya yang di Danau Toba Info yang gue dapet Emang lebih besar guys Di Medan Bismillah Mantap Buri Renyah Bumbu cabai hijaunya meresap Terus ada sari-sari jengkolnya guys Karena dia dimasak Benar-benar jengkol ya Jadi jengkol itu kan Benar-benar meningkatkan cita rasa ya Jadi enak banget Dan gak pahit Biasanya ada sometime Ikan bilis itu yang pahit guys Kalau ini gak pahit nih Mantap Kita makan ya guys ya Jengkol Jengkolnya kame Nih boleh gajebonya nih Yes Uh Ini guys Kita coba nih Boleh gajebonya nih Jadi gajebonya itu adalah Daging bagian sandung lamur Jadi dia tuh Kadar lemak lebih banyak Terpada dagingnya Bismillah The best Lama bana Gajebonya lama bana Lemaknya tuh nyes Tapi masih ada Gini loh Masih ada garing-garingnya Tapi gak keras Gak dalam artian keras Masih ada garingnya Tapi nyes gitu Mantap banget Enak banget Wah Masya Allah Ladu merah Cabi merah Begul guys Begul Berat Berat Dulu tanam gue Sambu suhnya nih Bismillah Sambu suhnya lembut Tapi gajebonya sih Pilih juara sih disini Jengkol Lado merah Bismillah Bismillah Suhnya ufr Sambu suhnya Ini tembusnya padat banget Tapi kulitnya lembut banget Jadi sensasi garing-garing Itu udah gak ada Tembusnya Tapi berbeda dengan Gajibu Enak Babik Babiknya juga cukup lembut ya Ya good sih babiknya good Sampul cabai merah guys Dagingnya nih Otaknya good ya Lembut Tapi masih ada rasa Sapinya sedikit Sedikit banget Tapi gak mengganggu Caman Gajibu Ini ada dagingnya Ini ada dagingnya guys Jadi perbandingannya itu Lemak sama daging itu Sekitar Daging itu cuma 10% Selebihnya lemak guys Tapi disitu nikmatnya Gigi pecinta lemak Disitu nikmatnya guys Berarti ini bagiannya Yang bener-bener banyak lemaknya Soalnya gue pernah makan Gajibu yang Dagingnya lumayan tebal Jadi presentasinya itu Sekitar daging 30% Sedih lemak Kalau ini kayaknya daging 10% nih Disitu lemak semua Kesan mulamut itu ada yang Full lemak Ada yang ada daging-dagingnya dikit guys Makanya itu harus di Di Galimangan guys Basah Padangnya itu Di Galimangan Basah Minangnya Bismillah Bismillah Bilihnya juara Juga pahit Tama sekali Ini guys Nah ini bisa jangkat nih Sudah enteng dia Ntar guys Gue kayaknya Pengen kerupuk kulit sama kuah Sudah kerupuk kulit sama kuahnya satu Terima kasih udah Ini guys Kayak sebuah pelanggaran gitu loh Kalau gak mesen kerupuk kulit Ini juga kerupuk kulitnya kayaknya Kesem dari Padang deh Kulitnya tebal guys Jadi gak yang Gak kayak yang di Jakarta Biasanya agak tipis tuh Ini tebal nih Dari kulit terbau Biasanya nih Soalnya kalau yang tebal itu Dia kena kuah Dia masih garing Kalau yang tipis Biasanya kena kuah Dia udah gampang melempem Wah gila enak banget Suapan maut Sudah tambah cabai ladu merahnya Satu porsi Kurang cabai merah guys Cimana ini Nah ini nih Yang membedakan Maksudnya orang Padang asli Sama yang bukan Padang Kalau minta cabai Pasti kalau orang Padang asli Minta cabai merah guys Dari looknya cantik banget Banyak bawang merahnya Gak pelit Mantap The best Menurut gue Menurut gue Bismillah Bismillah Lauk masih ada Nanti kulang nasi guys Stam gue Cie udah Kasih kuah ya Terima kasih Mana lagi ya guys ya Enak Cabai merah jangan lupa Tidak Gue mau diet malah nambah Wah parah gak diingetin sama Esa Biar sama kayak gue Harusnya lu bilang Bang diet bang inget tadi Astagfirullah Lu apaan lu langsing Sak Amadionnya langsingan lu Sak Marah gue gak diingetin Malah kilaf kan gue Yaudah lah Aur-aurin Badasso nih guys Merah Bismillah Insyaallah Masuk lengkap ya Semua jerawan ada Ini kayaknya limpa juga ada nih Nah Jujur gue masih lapar guys Tapi yaudahlah Karena lagi diet Kita kirim aja video sampai disini Jadi buat kalian yang pengen datang ke rumah makan Mekarjaya Langsung aja datang disini Pokoknya di Mampang Alamat detailnya ada di kolom deskripsi Menurut rekomendasi dari gue Karena harus cobain Gule gajebonya Sama ikan bilih jariang ya guys Ikan bilih jengkol Cabai hijurnya The best Lamak bana ikan bilihnya Lagi gue juga lamak bana Dua itu yang dapat perdikat Lamak bana sejauh ini gue coba ya Ikan bilihnya itu gak pahit Sometimes ada beberapa Yang masih agak terasa pahit ya Oh ini gak The best pokoknya Sebelum closing Gue ingetin lagi Sekali lagi ke kalian Jangan lupa Konsumsi rutin Black Mouth Omega Daily Orderless ini Untuk menjaga kesehatan Jantung kalian Dan menjaga Kolesterol kalian Biar tetap stabil guys Eh jangan di close dulu videonya Nah kalau kalian Ke rumah makan kerjaya ini Jangan lupa Cobain teh talua juga nih guys Gak lama banget Gue gak minum teh talua Ini tuh minuman Kenapa stamina Asli dari Sumatera Barat Yang biasanya diminum Kalau kalian menggadang nih Perasaan Kalau gue emang suka Dikasih perasaan jeruk nipis ya Biar ada asem-asemnya Jadi cocok juga nih Buat kalian yang gak suka anak nih Tapi ini posisnya Banyak banget loh Biasanya kalau di Padang itu Dia gelas kecil loh guys Gelas kopi kecil Di warkop gitu loh Ini gede banget Nah minumnya enaknya di seruput Bismillah Ini paket teh bendera Ini orang Padang Masih tau deh teh bendera Yang biasanya diseduh Pakai Apa direbus Pakai air Didih Di panci Wuh Manis Asem Creamy Ah tapi panas Altyazı M.K. Buh Altyazı M.K. Sampai jumpa.